Selamat pagi, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, Sinti Fahdila Subhani, Menteri Kesempatan Era Susilo Pambang Yudu. Beri teman-teman yang meriah kepada Bapak dan Ibu, Tampung keberhatan kita pada sepatan siap bulan hari. Baik, kami merasa terhormat yang bisa diundang oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sambutannya cukup berhias. Tadi kami juga melihat bagaimana peserta yang begitu antusias, dan setelah kami berdiskusi, berdialog dengan para pimpinan, kami melihat adanya berbagai persamaan antara visi-visi dari LDII dengan visi-visi daripada kami. Jadi program-programnya luar biasa, mulai dari kebangsaan, pendidikan, kesehatan, bahkan juga ada teknologi digital di sana, pangan dan lingkungan, kemudian juga ada terkait mengenai bagaimana dakwah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi program kami, kita jelas, yaitu bagaimana membangun kota Jakarta ini menjadi kota peradaban. Untuk itu, adab menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami. Kami juga di dalam infrastruktur digital, di dalam kita menyongsong menjadi kota global, saat ini yang harus bisa berkompetisi dan juga memiliki konektivitas, untuk itu tadi kita akan pagari semua informasi-informasi yang ada itu dengan akhlak, dengan adab itu sendiri. Nah, kita nanti menginginkan kerjasama dengan LDII, khususnya bagaimana warga Jakarta ini bisa dibina sebaik-baiknya agar mereka bisa memiliki suatu moral, diperkerti, karena modernisasi. Jadi kalau kita tidak mempertahankan kecerdasan budaya kita, kearifan lokal, dan juga akhlak dan adab dari warga Jakarta, ini takutnya nanti akan terus. Justru kita ingin merambah adab kita untuk ke dunia global. Nah, ini hal yang menjadi suatu hal yang menarik, dan tadi kita juga sampaikan dukungan kami, karena LDII ini juga memiliki berbagai riset dan teknologi luar biasa, dan kita akan mendukung sepenuhnya program-program LDII yang telah memiliki dampak yang baik terhadap masyarakat luar. Semua yang baik untuk masyarakat luar biasa Jakarta dan efektif, itu kami akan menunjukkan. Terima kasih, Bapak. Terus waktunya, Ibu, terima kasih. Ijin, ini tentang terkait yang ramai di masyarakat, masalah dampak tadi yang Bapak bilang, masih banyak tawuran, terus kemarin juga ada guru yang dilaporkan. Nah, ini praktekin nanti dalam program Bapak mengatasi masalah-masalah tersebut apa, Pak? Yang pertama, yaitu kita ada nanti tim pembina adab, jadi guru-guru honorer nanti kita akan bina, untuk nanti bisa mendampingi para warga, anak-anaknya, itu diberikan pemahaman-pemahaman moral. Kemudian kita juga dari pendidikan, kita ingin pendidikan kita itu juga berbasis budaya, berbasis adab. Kita juga ingin nanti memperbanyak konten-konten, karena ini kan daerah digital, konten-konten yang merefleksikan budaya kita, kearifan lokal kita, ahlak-ahlak yang mulia tadi. Seperti tadi telah ditunjukkan, bagaimana sejak kecil mereka sudah bersih-bersih lingkungan, bagaimana budaya sopan santu, berbakti kepada orang tua, bagaimana juga dia bisa saling tolong-menolong, gotong-royong itu yang ini. Nah, dengan gotong-royong ini kita harapkan tawuran ini juga bisa menjadi berkurang, atau bisa hilang, bahkan tadi hal-hal yang sempatnya, sekarang kan banyak bullying ya, cyberbullying dan lain-lain. Nah, kita ingin mensasar itu, mentarget itu. Dan bagi para agensi dan millennials, atau mungkin juga golongan usia berikutnya, yang memiliki masalah kesehatan mental, kita ada namanya counseling. Dan counseling itu, karena nanti internet gratis untuk seluruh rumah biru, DKI Jakarta, mereka bisa lakukan di rumah, tanpa orang tahu, dia bisa secara private, secara pribadi, personal, mereka bisa berkonsultasi. Kita akan siapkan, bukan hanya dokter, tetapi juga psikiater, yang nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada warga tadi yang memiliki kesehatan mental. Karena sekarang ini, satu dari tiga orang itu memiliki permasalahan kesehatan mental, khususnya untuk kalangan-kalangan muda. Maka dari itu, melihat statistik ini, kita ingin mereka-mereka itu terjaga jiwanya. Teknologi kita akan manfaatkan untuk membuat warga Jakarta memiliki jiwa yang utuh, menjadi lebih berdaya, menjadi lebih bermoral, dan lebih terhadap, bukan sebaliknya. Gontong royong, saling menolong satu sama lain, ini yang harus kita ketahankan. Untuk itu, kita ingin sekali berkerjasama dengan LDI, bagaimana kita bisa membentuk warga Jakarta yang lebih luas lagi di dalam menghadapi tantangan kota global ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.